Intro Selamat datang di podcast orang kita Lagi-lagi membanggakan Masyarakat Fubamora selalu menyediakan ruang Untuk anak putra putri terbaik mereka Podcast orang kita kembali menyediakan ruang diskusi Ruang sharing informasi Dengan putra putri terbaiknya Di berbagai macam profesi Kali ini Profesi diplomat Seorang diplomat muda Keturunan Bajawa dan Manggarai Akan kami hadirkan Dalam podcast orang kita kali ini Nona Gailuna Diplomat muda Yang saat ini 18 tahun berkarir di Kementeri Luar Negeri Berbagai macam jabatan Di Kementeri Luar Negeri Dari staff di berbagai macam bagian Direktorat Kemudian Kasubak Dan saat ini di Sekretariat ASEAN Berbagai penugasan antara lain ke PTRI New York Kemudian ke wilayah Italia dan Roma Dan berbagai macam penugasan lain Kita akan bincang dengan Diplomat muda kita ini Ibu Nona Yang saat ini kebetulan melalui Zoom Karena sedang cuti panjang 3 bulan Berlibur healing healing kecil dari kota Roma Selamat sore Selamat malam Ibu Nona Selamat sore Bang Apa kabar? Kabar baik Senang sekali Aduh Berarti di Roma jam berapa sekarang nih? Jam 11 Jam 11 ya Oh sekitar 6 jam Beda berapa? 7 jam ya? 6 6 jam Beda 6 jam Baik Jadi untuk pertanyaan pertama Berkaitan dengan Asal dulu nih Karena Nona ya Saya panggil Nona aja ya Kan lebih adek dari saya nih Iya iya betul Betul Bang Siap Nona Aslinya persisnya dari mana? Untuk orang tuanya Orang tua dari keturunan Daerah mana nih? Kalau papa dari Bokuwa Dan mama dari Ruten Manggarai Ruten Manggarai Perpaduan Mereka kedua bertemunya di Surabaya? Betul Mereka sama-sama merantau Meskipun katanya mereka Sebenarnya sudah saling tahu ya Sejak kecil Mungkin keluar Namanya ini ya Saling tahu Antar keluarga Tapi Mereka merantau sama-sama Ke Surabaya Terus mereka bertemu Menikah Lalu baru Gitu Lalu Nona lahir di Surabaya TK SD SMP SMA Surabaya Bahkan Kuliah S1 pun di Hubungan Internasional Universitas Air Langga Di Surabaya Iya Jadi Nona lahir di Jakarta Tapi cuma Setelah itu Sisanya di Surabaya Baru ketika Diterima bekerja di Kementerian Luar Negeri Pindah ke Jakarta Bang Buar biasa Pernah ke Bajawa Atau ke Manggarai? Pernah Pernah Terakhir di Akhir tahun 2012 Sebelum berangkat Penempatan Ke PTR New York Sayangnya Nona memang Jarang pulang ya Kalau dibandingkan Mungkin dengan Orang-orang lain Terakhir Ke NTT itu Waktu KTT ASEAN Di Labuan Bajo Tapi pengen sekali pulang Mudah-mudahan tahun depan Bisa pulang lagi Siap Kan pulangnya Nona Selalu ke Kota-kota Di luar negeri Itu yang pasti Hidupnya Apa ya Kalau dibilang Nomaden Iya Banget Jadi kan kita Dari Sejak Masuk Kemlu Hidupnya itu Semacam Ada tombol Restart Setiap 3 tahun Ada restart Gitu Setiap 3 tahun Setiap 3 tahun Waktu masuk Kemlu memang Kita masih tunggu dulu Sekitar 5 tahun Kita isi juga Dengan ambil S2 Waktu itu Biasiswa OSI Chevening Ke Nottingham Tapi itu Cuma setahun Kalau di Inggris kan Cuma setahun ya Setelah itu Dapat penempatan 3 tahun Di New York Pulang 3 tahun Berangkat lagi Ke Roma Jadi hidupnya Begitu Orang bilang Wah enak Keluar negeri terus Tapi Mereka tidak lihat Aspek restart Ini Aduh Besar sekali Dan Salah satu Kualitas yang harus Kita punya adalah Gampang Adjusting We need to be Flexible Kalau gak bisa Flexible Sulit hidup kita Jadi Kita harus bisa Pindah-pindah Menyesuaikan dengan Kebiasaan setempat Gitu aja Jadi Adjusting ya Dan flexible Betul 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 bang Tapi ya Nilai-nilai itu Juga Apa ya Papa mama In a way Kan dari awal Dari Sebagian besar Hidupnya kan Memang selalu Adjusting ya Dengan merantau Dengan apa Jadi Papa juga Pindah-pindah Misalnya Pekerjaannya Jadi in a way Kualitas itu Sudah Sudah ada Di kita Jadi Awalnya saya tidak Melihat itu sebagai Kemampuan yang penting ya Karena buat saya Ahli Enak kan Pindah-pindah Awalnya gitu bang Begitu penempatan Di Roma Saya mulai ngerasa Bahwa saya capek Packing Saya mulai lelah Pindah Nyari Saya mulai lelah Misalnya Kalau dikasih isu baru Saya harus belajar lagi Tapi ya Gimana Memang Sekarang udah mulai Ketemu ininya ya Oh This is what I do I need to do this Karena Saya melihat juga Ada banyak orang Yang misalnya Gitu-gitu aja juga Ya gimana ya Ya bukan berarti Saya ini ya Itu pilihan mereka Tapi Saya punya Kesempatan Untuk Berubah-ubah Gitu Jadi Itu saya manfaatkan Gitu bang Jadi 16 tahun Jadi PNS Di Kementerian Luar Negeri Mulai dari Level bawah Dan kemudian Penugasan Di beberapa kota Yang menarik Sudah dua Penugasan utama ya Di PTRI New York Dan di Roma, Itali Cerita dong Waktu penugasan pertama Ke PTRI New York Wah Waktu PTRI New York itu Salah satu Pos Salah satu Perwakilan yang Bergensi Kalau dibilang Likam dulu ya Karena Pos Multilateral Yang Membuat kita Sangat well exposed Waktu itu Instagram belum terlalu ini ya Waktu itu masih ini Jadi Tapi cukup membuat Kita banyak belajar Apalagi Diplomat yang Belum tahu Belum pernah penempatan PTRI New York itu Menjadi lahan yang Banyak buahnya Sangat banyak buahnya bang Karena Waktu itu saya Waktu di Jakarta Saya Menangani isu Perubahan iklim Dan pembangunan Berkelanjutan Waktu itu Lalu Berangkat ke New York Ditempatkan Di fungsi Politik 2 Tapi Isunya berbeda Waktu itu Dapatnya Ham Ham dan Kemanusiaan Isu yang cukup Menantang juga Kalau di PBB ya Di Komite 3 Waktu itu Karena Isu-isunya Sangat sensitif Seperti Hukuman mati Apa Kelompok-kelompok Rawan Isu-isu yang berkaitan Dengan ham yang Seringkali Berbenturan Dengan isu Kedaulatan Jadi Itu Menjadi Learning ground Yang Bagi saya Sangat Fruitful ya Saya belajar Banyak sekali Dari Dari Penempatan tersebut Apalagi Di bawah Bimbingan Pak Dubes Waktu itu Pak Desra percaya Sekarang Dubes London Pantasan Pak Desra percaya Follow IG-nya Nona lu Waduh Pak Dubes Desra Salah satu Panutan kami Di Kemlu Beliau Lulusan UNER juga Jadi Satu Alma Mater Dan Pak Dubes Sangat Memberikan Ruang yang Cukup Buat kita Belajar Apalagi Kalau buat Diplomat muda Pimpinan Salah satu Pimpinan Yang ideal Di Kemlu Karena Beliau Memberikan Jadi Ada kan ya Bang Misalnya Kita Karena kita Baru Kita Sangat Discrutinize Gitu ya Misalnya Gerak-geriknya Ini tidak Jadi beliau Tetap Memberikan Kita Kesempatan Untuk Memberikan Ide Untuk Membuat Suatu Bahan Misalnya Namun Tetap Dengan Bimbingan Dan Koreksi Dari Beliau Dimana Ketika Beliau Memberikan Koreksi Kita Jadi Belajar Nah Selama Tiga Tahun Itu Di Fungsi Politik Dua Banyak Sekali Kesempatan Kesempatan Yang saya Dapat Menjadi Co-fasilitator Resolusi Bersama Negara Maju Lalu Juga Berkesempatan Untuk Membantu Election Officer Kami Waktu Itu Ada Yang Namanya Mbak Ellen Tambunan Disitu Di Fungsi Kami Lalu Juga Menangani Isu Membantu Pak Desra Menangani Isu Palestina Dan Waktu Itu Juga Sempat Di Sidang Majelis Umum PBB Tahun Berapa Saya Lupa 2014 2017 Mungkin Saya Menyampaikan Write Of Reply Waktu Itu Itu Yang Videonya Beredar Kan Kalau Tidak Sala Gimana Videonya Nuna Sebagai Diplomat Menyampaikan Itu Di Sidang PBB Kalau Tidak Sala Yang Cukup Beredar Di Beberapa Kesempatan Di Indonesia Iya Jadi Waktu Itu Karena Solomon Dan Tonga Kalau Nggak Salah Mengangkat Isu Papua Waktu Itu Bukan Papua Buat Kita Ini Apa Namanya Isu Yang Sangat Sangat Sensitive Buat Kita Jadi Ketika Ada Yang Sampaikan Keprihatinan Atau Apa Kita Pasti Akan Selalu Menjawab Dengan Right Of Reply Waktu Itu Kami Diminta Pak Dubes Untuk Pak Watab Untuk Menyampaikan Right Of Reply Ibar Ibarat Hak 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 Indonesia Setelah Itu Lumayan Booming Setelah Saya Kalau Nggak Salah Mbak Nara Waktu Itu Yang Sampaikan Itu Sangat Booming Setelah Itu Ada Beberapa Diplomat Buda Lain Yang Berkesempatan Menyampaikan Right Of Reply Jadi Gimana ya PTR New York Itu Benar-benar Kesempatan Yang Tidak Pernah Saya Lupakan Karena Saya Banyak Belajar Di Situ Kebayang Penempatan Pertama Keluar Negeri Langsung Yang Paling Bergengsi New York Iya Tapi Di Sisi Lain Kita Dituntut Harus Banyak Belajar Dan Dituntut Untuk Kalau Bisa Performa Kita Tetap Harus Stabil Kesininya Dan Sampai Sekarang Saya Masih Merasa Bahwa Saya Harus Tetap Memacu Diri Saya Karena Penempatan Itu Dan Seperti Kata Nona Tadi Begitu Kosmopolitannya New York Orang Dari Mana-mana Multikulturalisme Yang Terjadi Di Sana Saya Hanya Sekitar Sepuluh Hari Saja Di New York Benar-benar Merasa Bahwa Kota Itu Kota Yang Benar-benar Skala Global Benar-benar Nomor Satu Di Dunia Orang Berbagai Macem Jenis Warna Kulit Ada Di Situ Bagaimana Nona Melihat Dengan Tinggal Tiga Tahun Di New York Dalam Seperti Itu Hal pertama Yang Saya Benar-benar Tangkap Adalah Fast Pace New York Itu Sangat Cepat Mungkin Kota Lain Yang Bisa Menandingi Mungkin Cuma London Karena Di London Cepat Ininya Di New York Kalau Berjalan Di Trotoar Gak Bisa Lama Kalau Lama Akan Digituin Sama Orang Gitu Kan Atau Diomongin Apa Itu Nomor Satu Nomor Dua Multikulturalismenya Sangat-sangat Tinggi Kita Bisa Lihat Dari Hal Kecil Kalau Misalnya Bang Ferdinandus Jalan Di Trotoar Mana Nangkepnya Bahasa Inggris Saja Enggak Kan Bahasa Spanyol Sebelah Kiri Sebelah Kanan Orang India Di Belakang Orang Cina Jadi Bisa Kita Jalan Satu Blok Itu Kita Ketemu Mungkin Minimal Lima Lima Orang Dari Negara Lain Itu Bisa Belum Kita Sendiri Orang Indonesia Gitu Kan Jadi Dua Hal Itu Fast Pace Sama Multikulturalisme Tapi Tinggal Di New York Membuat Kita Juga Yang Ketiga Sangat Menjadi Sangat Terbuka Dan Gampang Berteman Dengan Orang Lain Saya Sendiri Orangnya Introvert Saya Gak Begitu Terlalu Ini Tapi Ketika Di New York Salah Satu Ujian Buat Saya Itu Membuka Diri Saya Sendiri Bang Jujur Sempat Sulit Sempat Struggling Karena Di PBB Tidak Seperti Di Roma Kalau Saya Boleh Bandingkan Di Roma Kan Saya Bilateral Kalau Bilateral Ibaratnya Ada Diplomat Senior Senior Saya Yang Bilang Di multi Kamu Dapet PR Di meja PR Sudah siap Di meja Agendamu Sudah tahu Kamu harus Ngadirin Pertemuan ini Pertemuan ini Jam ini Selesai Bikin laporan That's it Besok agenda Baru lagi Kamu gak perlu Buat agenda Baru kecuali Ada inisiatif Baru yang Indonesia Ingin perkenalkan Disitu baru PR besar ya Kalau Bilateral Kamu dateng Setiap pagi Gak ada Apa namanya Agenda yang Diset Buat kamu Kamu yang harus Buat agenda Sendiri Jadi Indonesia Dan Italia Sejauh mana Kamu pengen Buat Hubungannya Meningkat Atau Isu apa Di Italia Yang kamu Ingin laporkan Itu semua It's all in Our Apa ya Our reach Bang Sementara Di multi Kita Kita gak ada Ada liberty ya Untuk membuat isu Membuat isu sendiri Ada Tapi Most of the time Kita mengerjakan Apa yang handed Ke kita gitu Misalnya ada sekarang Isu Ukraina Rusia Yaudah Kita bikin Itu yang kita dapet Gitu kan Kalau di bilateral Bisa tuh Kita misalnya Hubungan ini Aduh maha Maja kok Kayaknya Gak perlu lah ya Kita buat Bisa tuh Maksudnya Kalau misalnya kita Tapi sebaiknya Memang kita buat Inisiatif baru ya Tapi di multi Itu Setiap hari Seperti itu Gitu Jadi Kembali lagi Ke Tadi ya Hal ketiga Yang membuat saya Ini adalah Kita harus terbuka Ketika kita masuk UN Kita dapat Misalnya menghadiri Sidang ini Kita gak bisa Ngelaporin Meeting itu Berjalan seperti itu Aja gak bisa bang Kita harus deketin Temen di sebelah Dan Duduknya aja Sebelah kiri Negara lain Sebelah kanan Negara lain bang Jadi Mau gak mau Kita harus terbuka dong Gak bisa Setiap hari kita datang Meeting gak kenal Siapa yang duduk Di sebelah ini Mau gak mau Kita harus kenalan Mau gak mau Kita harus ikut Acara resepsi Diplomatik Kenalan Cari tahu Posisi Karena itu yang Kita laporin Bukan hanya Posisi kita Di forum luar Tapi kita laporkan Ke pusat juga Oh Kebetulan negara Waktu itu Indonesia Sebelah kirinya Islandia Eh India India Islandia Lalu Iran Irak Irak Iran Nah Berbasis alfabet ya Tepet lah Kalau di PBB Semua negara Bahkan negara-negara Yang kecil-kecil Baru-baru Itu kita Semua tahu gitu loh Diplomatnya siapa Kita berteman Gitu Dengan misalnya Diplomat Dari Uni Eropa Dari Denmark Dan juga misalnya Dari negara-negara Kecil Seperti Tuvalu Fiji Kita bahkan Papua Papua Nugini Kita Kita ini Kita harus berteman Dengan mereka Dengan Diplomat Myanmar Di balik itu semua Hangout Bareng Gitu Bang Jadi ya Itu Nah Di tali Tidak Bang Kalau di bilateral ya Di bilateral Kesempatan untuk Tentu ada Tentu ada ya Kalau ada Ada teman Maksudnya ada Yang misalnya Berteman bisa dengan Semua diploma Tapi kan Mereka harus membangun Atau join Dengan komunitas Diplomat Di negara tersebut Di UN Tidak perlu Bang Tinggal datang aja Ke UN Udah ada sih Di forum itu Gitu Nah Kalau di Roma Kita harus Misalnya Saya ikut Semacam Expat in Rome Judulnya Disitu kita Ketemu dengan Macam-macam Diplomat Nah Dari situ kita baru Ini Apa Oh Ada diplomat dari ini Ada diplomat dari ini Tapi ya memang Kemarin terhalang pandemi Juga Bang Jadi Interaksi fisik itu Kurang sekali Di tahun Saya kan penempatan 2019 Sampai 2023 ya Iya pas Pas covid ya 2021 Demi Sebaik Nuna Ini Kita mau mengenal Tentang KMLU sedikit Ini Ini kan Warga Flubabora Ini masih Belum banyak yang tahu Tentang ke Menteri Luar Negeri Lalu tentang Penugasan ke Luar Negeri Itu kan ada yang Ke PTRI Ada yang kedutaan besar Ada yang konsulat jeneral Bisa diceritakan sedikit Perbedaan-perbedaan Konsulat jeneral Kedutaan besar Kemudian PTRI Seperti apa Nuna Biar Masyarakat pemora Dapat ilmu nih Dari Nuna nih Ya betul Gini Kalau Mungkin contoh yang Paling jelas Di Amerika Serikat ya Karena kita ada Ketiganya Ada KBRI Yaitu di Washington DC Itu dia Mainly Kalau KBRI Menangani isu Bilateral Itu sudah pasti Jadi misalnya Kalau KBRI Washington DC Menangani Isu bilateral Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Di berbagai bidang Oleh sosbud Apapun itu PWNI Perlindungan WNI Juga Itu KBRI Washington DC KBRI Washington DC Dibantu oleh Berbagai Konsulat jenderal Salah satunya Ada di New York Apa kewenangannya Kalau konsulat jenderal itu Dia tidak menangani Isu politik Bang Jadi dia Mainly Ke promosi Ekonomi Dia membantu Upaya Perlindungan WNI Jadi dia Semacam tangan Dari KBRI Washington DC Ada di New York Ada di Chicago Ada di Houston LA Itu Kajeri-kajeri Yang ada di Amerika Serikat PTRI New York Meskipun berada Di Amerika Serikat They They Don't Answer To The Embassy In Washington DC They Answer To Jakarta Betul Jadi Karena PTRI New York Itu Menangani Isu Hanya Multilateral Oke Mungkin Kita tidak bisa ya Benar-benar Menarik Garis Gitu ya Apa Namanya Bahwa Eh Ini kan Musium multi Kamu jangan Pegang-pegang Gitu Atau ini Subilat Kamu jangan Pegang-pegang Tidak Kita Semangatnya adalah Kolaborasi sih Bang Jadi ketika PTRI New York Waktu itu saya disana ya Misalnya ada kunjungan Presiden Waktu itu SBY datang 2-3 kali Kali waktu saya disana ya Wah itu Itu pikir repot sih Tapi Itu Kita tidak bisa Nanganin sendiri Kita butuh Bantuan dari KBRI Washington DC Dan KJRI New York Karena waktu itu sama-sama di New York ya Jadi Kerjanya Sifatnya kolaboratif Tetap Kita gak bisa bilang Presiden menghadiri forum multi Oke that's it Kita akan yang pegang Gak bisa bang Kita harus Ada Ada bantuan Tetap Kita butuh bantuan Sama halnya dengan misalnya Kepala negara memutuskan Atau menteri memutuskan Untuk mengunjungi KBRI DC Mungkin Ada beberapa isu yang Mereka juga butuh bantuan PTRI Gitu bang Jadi Jadi di New York itu ada dua ya KJRI dan PTRI Gimana bang? Jadi New York itu ada dua ya KJRI Konsulat Jeneral Dan PTRI Perwakilan tetap Republik Indonesia Betul PTRI itu selain di New York Ada di Genewa ya Kalau tidak salah ya Ada Ada bang Di Genewa juga Sifatnya Sama ya Pure Pure Multi Di Genewa Di Swiss itu Juga ada dua tuh KBRI Barron Sama PTRI Genewa Gitu Dengan isu yang sangat berbeda Tapi Ketika ada World Economic Forum Misalnya Itu duanya Kalau Dua-duanya Bekerja sama Gitu Gak dipegang Salah satu Gitu Ada juga Perwakilan yang beririsan Bang Seperti Roma Roma itu Bilateral iya Multilateral iya Wina juga PTRI Wina Wina itu juga PTRI loh bang Oh ada Karena banyak organisasi internasional di sana Ada 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 Unido Ada beberapa organisasi internasional di Wina Di Roma ada organisasi Tiga sih Yang utama Yang organisasi pangan Kebetulan Yaitu FAO IFAD Dan WFP World Food Program Jadi Tiga organisasi pangan Ada fungsi Multilateral juga Di KBRI Roma Waktu saya di KBRI Roma Saya pegang isu Politik Bilateral Dan Siprus juga Tapi kebetulan Saya juga dipercaya Untuk pegang G77 Waktu itu Karena Indonesia Pegang keketuaan Di Roma Waktu itu Dan Pegang G20 Karena Di tahun 2021 Italia pegang keketuaan G20 Menarik nih Kita lanjut dulu Nuna Selama di New York ya Tiga tahun Itu Main ke 50 negara bagian Ada berapa Negara bagian Amerika yang Sempat disambangi Mumpung lagi ada di New York Waktu di New York Sayangnya saya gak terlalu ya Bang ya Gak Gak Seperti saya waktu di Roma sih Kalau yang di Italia ini Saya Kurang tiga Region aja Yang saya belum kunjungi Dari 20 ya Kalau di New York Waduh Saya cuma pernah tuh ya Ke Washington tentu ya Pasti Yang sangat-sangat berbeda Terus saya Ke Grand Canyon Waktu itu Saya ke LA Kalau dilihat balik sih Agak gila ya Kok berani ya Siapa bisa dibunuh Sama orang Mampir Hollywood Mampir Hollywood Lewat doang Sayangnya gak yang Gimana-gimana gitu ya Saya mampir ke LA Ke LA Tapi ke daerah Hollywoodnya sendiri Saya gak terlalu Explore sih Yang Saya pengen explore Memang waktu itu Naik kereta Dari LA Ke San Francisco San Francisco Sempat kayak Golden Gate Iya Sempat juga Golden Gate San Francisco Kota yang sangat-sangat mahal Buat saya Perjalanan kereta itu Sangat indah bang Karena menglewati Laut Pasifik Jadi Memorabel sekali Terus Nginep di San Francisco Lalu ke Yosemite Bikin tour gitu Setelah itu Balik lagi ke New York Jadi Gak semua Sempat ke Yuta Sempat Sempat ke Yuta Tapi untuk urusan kerjaan Waktu itu Tapi Jadi gak banyak bangsa yang gak Ya menyentuh sedikit Barat Dan Timur Tapi gak Semuanya saya kunjungi sih Gak sempet juga ya Karena juga Kalau penempatan pertama Duitnya masih sedikit bang Tadi Tadi Nona singgung New York dan Washington DC itu Perbedanya jauh Salah satu ya Karena gak soal tadi Fast speed tadi Kecepatan juga Washington agak lambat Washington itu Washington itu Yang saya rasakan Berbedanya adalah Vibe nya ya Kalau fast pace Mungkin Masih lebih cepat Di New York Gitu Kalau di Washington Misalnya Jalan kan besar-besar Emang ya Dari satu titik Ke titik lain itu Kita harus Either mau jalan kaki Atau punya mobil ya Gitu Saya merasanya Bedanya disitu sih Sementara di New York Saya bisa Kemana-mana Jalan kaki aja Saya gak Beli mobil Waktu disana Saya tinggal cukup deket Dengan PTRI Itu sih Yang saya rasakan Bedanya Sementara di Washington Itu Saya merasa Aduh Kok jalannya Gede banget ya Kalau ke titik itu Kita bisa sih Jalan kaki Tapi berasa sangat Entah kenapa Berasa sangat Jauh Dan lebih gampang Kalau misalnya kita naik segway Apa ya Apa tuh Apa sih namanya Mini Apa itulah Mini Mini bike Gitu-gitu Jadi Itu sih Kerasa bedanya Sama Untuk family Orang-orang banyak bilang Washington lebih Pas Kalau Anda punya keluarga Washington akan Lebih Apropria Untuk Anda Karena juga Hunian mungkin Tidak terlalu mahal Kalau di Washington Tidak semua Aduh New York itu mahal banget 1 bulan Berapa ribu Untuk apartemennya Dollar Nah Di New York Waktu pertama Saya kali Pertama kali saya datang Saya dapat apartemen itu Di lantai Dasar yang Kalau keluar jendela Itu jalan gitu kan ya Nah itu Cuma studio bang 1.700 1.900 US dollar Yang waktu itu Sekitar 30 juta mungkin Eh 30 juta 30 juta sebulan ya Untuk tempat tinggal Dan Apartemennya Kayak koridor bang Iya It's like A long koridor That's it Terus di satu malam Saya lihat ada tikus lewat Ada tikus Ada tikus bang 30 juta masih ada tikus ya 1.900 US dollar Apartemennya ada tikus Dan Apa namanya New York itu kan terkenal banget Sama tikus ya Iya tikus Terus di Kereta api juga tikus Sama Kayak Perancis sekarang lah ya Kayak Paris 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 sekarang kan juga banyak tikus ya Disitu Ketika saya lihat tikus Besok paginya Saya bilang saya Harus pindah Dari sini Mau mahal Kayak gimana Saya gak mau Pokoknya Maksudnya Bang Come on If you're a diplomat Yes Iya kan You're living in a foreign country Of course you bring All this dignity of your country dong Gak bisa kita tinggal di tempat Seperti itu Meskipun saya juga gak pernah undang Siapa-siapa sih Malu bang Diplomat lain itu Apartemennya besar-besar Kita apartemennya kayak gitu Akhirnya besoknya saya cari Apartemen baru Saya pindah Memang lebih mahal Masih di kawasan Manhattan juga Di Pusat New York Nah itu juga sih bang Mungkin karena saya ngotot di Manhattan ya Di beberapa temen saya juga Yang posting pertama Kita pokoknya maunya di Manhattan Kita gak mau tinggal di Queens Kita gak mau Commute Kita gak mau Di Brooklyn Pokoknya maunya di Manhattan Dengan kode Apa Dengan nomor HP Manhattan Asik Jadi Waktu itu Mau kita nombok Ya nombok bang Iyi Saya dapet Lounge berapa ya Saya nombok bang Hampir dua kali lipat Di apartemen kedua 2.700 US dollar Studio Demi Manhattan Daripada Brooklyn Kenapa Daripada di Brooklyn Iya di Brooklyn Udah Kita harus Commute juga kan ya Commute Jadi Mungkin harganya agak sama sih Brooklyn kan sekarang Sangat gentrified ya Jadi Sudah sangat mahal Tapi kan harus Commute Kalau musim dingin Menderita bang New York itu musim dingin Ngeri banget Bahkan kita ngalamin Badai kan Waktu itu Dan New York itu Memang kota yang Apa-apa Film Amerika Hollywood itu Banyakan settingnya Di New York ya Nona saya dulu Yang 10 harian Di sana itu Pertama kali Sampai di sana Seakan-akan Saya sudah hafal Kota New York Turun dari sini Naik apa Itu karena film Yang kita tonton Benar kan Nona ya Betul Betul Dan beda ya Rasanya ya bang ya I mean You're in New York You feel like You own the world It's true Karena Mungkin karena Banyak Banyak Film yang Menceritakan New York Jadi kita merasa bahwa Ketika kita sudah Ada di New York I think this is it Gitu ya Itu Tentu itu sebuah Apa ya namanya It's not a real thing It's just a feeling Tapi Itu kita rasakan Memang Sama dengan film Kotor-kotornya New York Juga ada kan Di film Tikus Subway Dan Gak mudah Eh apa Gak sulit Sorry Gak sulit Untuk menguasai Rute Subway New York Ya kan bang Pokoknya Kalau mau kesini Ya udah Naik itu aja Bayar itu Asal tau rutenya Aman Jangan sampai Dicopet Tasnya di Ini Udah lah Gampang Dan orang Kalau ditanya juga Meskipun mereka Oga-ogaan Mungkin jawabnya ya Itu loh disitu Gitu Tapi mereka jawab Mereka gak Gak sulit Internet juga Untuk nyari Rute juga Gampang Gitu Jadi kalau untuk Masalah transportasi Kemana-mana Emang enak banget sih bang Siap Kita tinggalkan New York Lalu ke Italia Penugasan ke Italia Tiga tahun juga Dan kemudian Di Italia Ternyata bukan hanya Hubungan dengan Italia Tapi juga ada Siprus Ada Malta Dan ada Vatikan Benar Nona? Ada San Marino San Marino Kalau Vatikan Ada KBR-nya sendiri bang Oh Terpisah ya Oke Terpisah Jadi di Roma ini Meskipun Vatikan itu Negara kecil ya Dan literally Ada di dalam Roma Tapi kan mereka Punya sendiri Gitu negaranya Jadi KBR-nya ada dua KBR- Roma Dan KBR- Vatikan Kalau KBR- Roma Akreditasinya Untuk Selain Italia Siprus Malta Dan San Marino San Marino San Marino juga Ini adalah negara Yang terletak Di dalam Italia Dan juga Badan-badan PBB Yang tadi FAO IFAT Dan WFP San Marino Itu negara Benar-benar Kecil ya Hampir sama Dengan Vatikan Seperti apa Lebih besar sih Lebih besar Dari Vatikan Vatikan itu Hanya sekitar Basilika Itu bang Kecil Kecil sekali Gak ada Bahkan kita masuk Untuk pemeriksaan Apa Gak ada Di San Marino Juga tidak ada Apa namanya Pemeriksaan Atau apa ya Kecil sekali bang Negara Orang bilang Negara di atas awan Karena literally Kalau mau ke San Marino Kita naik bukit Ketika kita sudah sampai San Marino Kita bisa lihat Italia darapan Dari atas Gitu It's a beautiful Small country Dan uniknya adalah San Marino itu Setiap 6 bulan Ganti kepala negara Serius Setiap 6 bulan bang Jadi Kalau Ya ini sih Bercanda ya Tapi kita bilang Kayaknya warganya Cuma 15 7 tahun Juga abis Semua sudah Jadi kepala negara Setiap orang Pernah jadi kepala negara Di San Marino ya Berpeluang Negara yang kecil Penduduknya cuma Berapa ratus ribu Jadi gak Ini ya Apa namanya Kalau gak salah ya Saya harus cek Dan Pemilihan kepala negaranya Itu tiap 6 bulan Dan setiap Terpilih Ada 2 bang Kepala negaranya Kita bilangnya Captain Region Jadi ada Captain Region 1 Captain Region 2 Pernah saya ikut Pemilihannya Pemilihannya Bagus sih Prosesinya tuh bagus Jadi Dia mix Antara Prosesi di gereja Dan prosesi di Pemerintahan Jadi digabung Prosesinya Dan itu bagus sekali Pernah saya ngikutin Pemilihan Captain Region Terus saya Nongkrong di cafe Di cafe itu Ada Captain Region Sebelumnya Sekecil itu bang Negaranya Sekecil itu Gitu Gimana Misalnya Kita Pemilu Waktu itu Misalnya Pak Jokowi Terus di cafe Kita ketemu Misalnya siapa Gitu kan Sekecil itu bang San Marino But it's It's a very nice country Nah tugas Nona selaku diplomat Ketika penugasan Di Roma itu Seperti apa saja Apa hal-hal Yang dikeluar Kalau tadi Di PTRI New York Kan lebih fokus Isu-isu Multilateral Yang berkaitan Dengan hak asasi Manusia Nah di Roma Seperti apa Nona bisa diceritakan Kalau di Roma Mostly tentang Politik Karena kami Pegang di isu Politik Jadi mostly Tentang hubungan Bilateral Indonesia Dan Italia Juga Kebetulan Karena ada Tiga Negara lain Jadi Saya juga Kebagian Isu Siprus Pegang Hubungan Bilateral RI Siprus Waktu itu Hubungan Hubungan Bilateral kita Dengan Italia Dan Siprus Itu Tidak ada Masalah yang Sungguh Sangat-sangat Berarti Memang Bang Dengan Italia Sendiri Kita sudah Punya Semacam Forum Komunikasi Bersama FKB Itu di Kegiatan Politik Dimana Secara rutin Kita bertemu Namun Sayangnya Memang Kalau gak salah Terakhir itu Diselenggarakan Tahun 2017 Sampai sekarang Itu kita Belum pernah Berhasil Menyelenggarakan Lagi Ada Isu-isu Yang Menghambat Terselenggaranya Forum tersebut Salah satunya Adalah Sengketa Jadi Kita Adalah Sengketa Ekonomi Antara Sebenarnya Bukan antar Pemerintah Tapi Mempengaruhi Hubungan Bilateral Ini juga Dinamika yang Menarik Sengketa Antar Perusahaan BUMN Dan Perusahaan Italia Nah ini Mempengaruhi Hubungan Bilateral Kita Itu Satu Yang kedua Kita juga Punya Kerjasama Yang baik Di bidang Militer Forum Konsultasi Itu juga Ada Di tingkat Militer Dan Itu Rutin Diselenggarakan Dimana Kita Saling Bertukar Informasi Dan Yang Lebih penting Lagi Adalah Bertukar Pengetahuan Kita Dapat Best practices Dari Militer Italia Dan Kerjasamanya Tidak hanya Di militer Juga Antar Kepolisian Karena Kepolisian Italia Ini Salah Satu Top Five Mungkin Di dunia Karena Dia bisa Menangani Kejahatan Transnasional Dengan Baik Italia Itu Salah Satu Negara Di Eropa Yang Gak Pernah Kena Serangan Teroris Amit Amit Jangan Kita Ngomong Gini Tapi Dia Salah Satu Negara Yang Bisa Mengidentifikasi Dan Langsung Mencegah Nah Itu Dia Sangat Bagus Kerjasama Polisinya Dan Kita Mencoba Ambil Manfaat Dari Itu Yang Ketinggian Adalah Yang Kita Galakkan Adalah Kerjasama Di Bidang Intervate Dialogue Meskipun Kita Tidak Bukan KB Rifatikan Tapi Kita Menyasar Intervate Dialogue Di Antara Stakeholders Civilian Bukan Pemuka Agama Tapi Antar Pemuda Antar Tokoh Politik Antar Apa Juga Mungkin Antara Menyerempet Ketokoh Komunitas Agama Meskipun Bukan Pemuka Agama Jadi Itu Salah Satu Kerjasama Yang Kita Galakkan Di bidang Ekonomi Ada Lagi Di bidang Sosial Budaya Ada Lagi Kalau Dengan Siprus Nah Siprus Ini Pernah Membuka Kedubusnya Bang Waktu Tahun 2000 Berapa Sempet Buka Beberapa Tahun Lalu Sempet Tutup Karena Krisis Ekonomi Tapi Akhirnya Berhasil Dibuka Kembali Tahun Ini Mereka Melihat Kembali Pentingnya Membangun Kedubus Di Jakarta Akhirnya Mereka Membuka Kembali Hubungannya Dan Memang Hubungan diplomatik Selalu Ada Tapi Untuk Membuka Kedubus Itu Signifikan Nilainya Jadi Selama Ini Kita Sebelum Dibuka Kembali Kita Selalu Dibus Dibus Dari Siprus Yang ada Di Kanbera Yang Mewakili Kepentingan Mereka Di Indonesia Tapi Dengan Adanya Dibus Siprus Di Jakarta Semakin Dekat Hubungan Kita Dan Waktu Saya Di Sana Kita Berhasil Menyelenggarakan Forum Konsultasi Bilateral Untuk Pertama Kalinya Antara Indonesia Dan Siprus Dan Itu Diselenggarakan Secara Virtual Karena Masih Di Tengah Pandemi Masih Terdampak Tapi Itu Bukan Nelangan Buat Kita Kita Tetap Selenggarakan Dan Bisa Dan Berhasil Tapi Selain Bilateral Itu Tadi Saya Bilang Saya Sempat Nyentuh Isu Multilateral Untungnya Yang Masih Jadi Passion Saya Karena Indonesia Terpilih Jadi Keketuaan G77 Negara Berkembang Di FAO Jadi Saya Bantu Ibu Dubes Waktu Itu Ibu Dubes STND Yanni Kalau Abang Tau Untuk Menjadi Ketua G77 Dan Juga G20 Untuk Italia Tahun 2021 Tunggu 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 Terima kasih.